Oke, rekan-rekan di academia, ini kita lanjutkan pengolahan datanya. Ini kan tadi yang saya akan lakukan sekarang adalah saya akan mengolah profil responden ya. Nah, profil responden cukup ke sini saja. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan ke sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya olah. Nah, ini lebih enak lagi kalau, ini saya copy, lebih enak kalau kita pakai ini, Excel sih. Tinggal nanti kita pindahkan ke words. Nah, ini dua kolom terakhir itu bisa di-delete. Tidak begitu diperlukan. Ini kita cukup huruf pertama saja, kita tekan ini akan keluar. Sampai jumpa. Usia, status pekerjaan, status pernikahan, pendidikan. Oke, ini profil ini saja dulu yang saya olah. Ini saya pindahkan ke sini ya. Oke. Bentar, ini warnanya ini kita buang saja. Sudah. Ini kita hapus. Ini sekitar berbanyak saja. Yang ini kita hapus. ya ini total kita hapus jadi totalnya cukup total dan frekuensi cukup sekali aja disini ya terus kemudian ini pun total disini untuk frekuensi dihapus saja total dihapus saja nah begitu udah selesai tinggal di copy dipindahkan ke words jadi disini profil responden gitu ya pindahkan ini masih oke foto fit ininya ganti ke times new romance diganti ke 11 warnanya dibikin hitam udah selesai referensinya diganti bikin tabel gitu ya oke gampang kan tinggal kemudian kita kasih kata-kata cara membuat kata-katanya gimana ya seperti ini kurang lebih ya ya misalkan kayak gini penelitian ini melibatkan 220 responden yang terdiri atas 170 kita ambil yang terbesar dulu ya 170 pria 77,3% dan 50 wanita tulis aja gitu 22,7% udah yang kedua yang kedua mengenai usia kita lihat disini paling banyak usianya sekian ya jadi gini kita gak usah nulis semuanya kita tulis ini aja sebentar sebentar mengenai usia 197 peserta dalam kurung 89,5% berusia antara 20 hingga 24 tahun sedangkan gitu ini nih ini kita tambahin ini kan ada ini nih kita pergi lagi ke sini total berarti ada 22 10% ya sedangkan 22 peserta dalam kurung 10% berusia antara berapa berusia antara itu antara 25 hingga 49 tahun sisanya 1 peserta nah kembali lagi ke sini 1 peserta 0,5% berusia di atas 49 tahun nah terus berkaitan dengan status pekerjaan 152 peserta berarti 69,1% belum bekerja nah ini karena sedikit ya 56 peserta dalam kurung 25,5% sudah bekerja dan 12 peserta dalam kurung 5,5% memiliki usaha sendiri gitu selanjutnya selanjutnya adalah status pernikahan status pernikahan peserta nah terus 212 sebentar atau 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 212 peserta ini 96% belum menikah dan 8 nah 1 sampai 10 ditulis gitu ya 1 S-A-T-U gitu ya dan 8 peserta dalam kurung 3,6% sudah menikah terus kemudian ketika ditanya tentang tingkat pendidikan yang telah diselesaikan nah oh ini totalnya kita hapus ya 122 peserta mengindikasikan telah lulus SLTA terus 79 peserta oh sorry sorry ini harus dalam kurung lulu 55,5% 75 peserta dan karena yang lainnya dan 75 peserta 35,5% lulus sarjana gitu sisanya sisanya kita tulis disini misalkan kurang dari SLTA sisanya gini aja sisanya 7 peserta dalam kurung 3,2% lulus di bawah SLTA gitu kan terus 6 peserta dalam kurung 2,7% lulus diploma dan 6 orang eh 6 peserta 2,7% 6 peserta lain lulus asal sarjana udah begitu ini tinggal saya pindahkan ke sini oke nah tapi jangan lupa misalkan kita jelaskan tabel 1 berisi profil para peserta peserta atau para responden gitu begitu guys semoga video ini membantu sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya terima kasih Terima kasih.